Halo teman-teman, kembali lagi di channel Family Free Creek. Sekarang kita akan lanjut tutorial Orange Data Mining kita. Sekarang kita akan masuk ke materi preprocessing. Preprocessing ini merupakan suatu proses untuk mengolah data mentah sebelum dapat digunakan untuk melakukan data mining. Nah, kenapa kita perlu melakukan preprocessing? Jadi, data-data mentah itu, misal, kita punya data sensus penduduk. Itu kan banyak banget tuh parameternya. Dari misalnya ada di tas, mesin ini, terus ada nanti NPWP, nanti jumlah orang yang ada di rumah itu berapa, nanti jumlah untuk keluarga berapa, terus pendapatan berapa, dan lain-lain. Itu kan banyak tuh parameternya. Nah, di situ parameternya-parameter ini gak bisa langsung kita olah gitu aja. Tapi kadang-kadang kita harus olah terlebih dahulu sebelum bisa kita ambil datanya, informasinya. Contoh, kita bisa melakukan meskalaan data, pembersihan data, mengambil data, dan transformasi data. Maksudnya itu kayak gimana? Yang simpel kita ambil alamat. Alamat kadang-kadang lengkap. Ada rumah, ada kampung, desa, kelurahan, kode pos, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang ada yang digabung, ada yang dipisah-pisah. Nah, di situ kita harus bisa mendeteksi nih. Biar datanya itu rapih, misalnya dari satu field alamat, tapi misalnya kita pecah-pecah misalnya. Dari alamat, kumpung, sawah, blablabla. Nanti dari situ kita harus pisah-pisahin dulu. Oh, ini nama kampung, oh ini nama desa, oh ini kebupaten, oh ini kesamatan ya. Nah, jadi si data-data ini yang awalnya masih mentah, masih beracak-acakan, aturan itu masih nggak jelas. Nah, gimana? Nah, kita harus sedikit dirapihkan dulu sebelum bisa kita lakukan data mining. Dan jangan ditukar antara preprocessing dan juga si data mining, karena sebenarnya preprocessing ini membantu kita agar datanya lebih terstruktur sebelum bisa dilakukan data mining. Jadi tetap aja, meskipun di preprocessing ini mungkin terlihat seperti kita mengolah data untuk mengambil informasi, tapi sebenarnya ini adalah tahap awal agar proses pengolahannya lebih mudah. Pas kita nanti mengolah data, mengambil informasi, atau mengambil kesimpulan, itu tetap terjadi di proses data mining. Oke. Jadi di data mining kali ini, di preprocessing-nya kita akan menggunakan data set yang sama, yaitu data setiris. Dan untuk beberapa proses yang kita lakukan, yaitu ada sele kalam, relevance, normalize, dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa proses preprocessing yang akan kita lakukan di video kali ini. Nah, sekarang teman-teman silahkan buka aplikasi orange-nya. Nah, di sini kita sudah ada aplikasi orange-nya seperti biasa. Dan pertama, kita pasti butuh datanya dulu. Berarti kita klik yang file untuk memaca datanya. Oke, di sini kita tinggal double-klik, kita pilih yang iris. Sudah di load seperti ini. Kemudian kita yang pertama ingin mengambil kolom. Nah, kenapa kita ingin mengambil kolom? Misal, kita ditetik sini ya, dari sele kalam. Misal, kita pengen aja nih, mengubah, misal, kolom apa aja sih, atau atribut apa aja sih yang mau kita olah. Misal, nggak semuanya, tapi kita mau beberapa. Nah, itu bisa kita gunakan with get sele kalam untuk bisa memilih fitur atau atribut apa atau kolom apa yang mau kita gunakan. Contoh, di sini ada empat. Di sini ada budget features, adalah atributnya atau features-nya. Dan di sini ada target variable. Targetnya mau kita cari itu apa. Di sini karena kita data set iris, berarti kita tarik yang iris di target variable. Dan di sini, artinya kita punya empat features yang akan kita gunakan, dan satu target variable yaitu iris. Nah, sekarang misal, kita nggak mau ambil semuanya, kita cuma ambil dua aja. Berarti misalnya ini kita kembalikan di sini. Kalau kita lihat di dalam data tabel, seperti ini. Nah, ini hanya akan ada dua kolom. Seperti itu. Jadi, ini fungsinya untuk memilih atribut atau memilih features atau memilih kolom. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan, apa, deteksian outlier. Kita bisa klik yang outlier, Nah, kita tarik ke file. Ini misal kita diamkan dulu di atas. Di sini, bisa kita tarik lagi. Misal dengan menggunakan scatter plot. Oke. Nah, ini adalah hasil plotnya. Ini adalah yang lebih dalamnya, inlayernya. Atau kalau kita ingin lihat outlier-nya, kita tarik dari outlier ke data. Nah, jadi ini adalah outlier-outlier yang dideteksi dari data set kita. Nah, seperti ini. Atau kalau kita mau lihat sebagai tabel, kita juga bisa menggunakan data table. Kita tarik. Melihat apanya inlayernya atau outlier-nya, kita tarik saja. Misal saya ingin lihat outlier-nya ada apa saja. Kita klik. Oh, ternyata inilah outlier-nya. Kita ingin mencari inlayernya, berarti kita ganti yang ini. Jadi, kita tarik saja. Nah, gitu. Nah, ini outlier ini tujuannya untuk menggunakan teksi. Data-data yang kemungkinan pencilan atau bukan termasuk dalam data-data yang akan kita uang nanti. Atau yang jauh dari distribusi data yang kita alpaya. Kemudian, ada edit domain. Kita disini akan menggunakan edit domain. edit domain. Nah, misal, kita punya data seperti yang di Iris. Yaitu ada Iris Setosa, Iris VersiColor, ada Iris Virginica. Nah, kita ingin ganti data kategori ini namanya. Misal, ingin langsung saja. Jadi, Setosa. Kemudian Iris VersiColor jadi versi color. Virginica jadi virginica. Nah, dengan begini, kita klik apply. Kita bisa lihat lagi dengan data table. Sekarang, kelasnya berubah namanya. Jadi, yang kita ganti tadi. Jadi, intunya, edit domain ini fungsinya untuk mengganti mapping data-data yang bersifat kategori. Jadi, kita bisa ganti dengan yang baru. Oke, selanjutnya, kita akan coba melakukan sampling data. Ini kita hapus dulu. Kita bisa gunakan yang data sampler. Seperti ini. Nah, data sampler ini fungsinya, dia untuk membagi data. kita bisa tinggalkan dua data table. Nah, di sini, kita bisa lihat kalau kita punya data sampler. dan ini adalah data latih atau kita bilang data latih dan data uji. Nah, di sini, di sini ada 15, di sini ada banyak. Nah, ini adalah data yang disampel. Ini adalah sisanya. di sini kita bisa lihat, di bagian data sampler, kita mau men-sample datanya seperti apa. Contoh, di sini saya ingin membagi datanya dari 10% untuk sampel dan sisanya masuk ke dalam sisa. Atau mau saya ganti jadi berapa persen dibaginya? Dari 78% di sampel. Dan kita akan berubah lagi. Seperti ini. Nah, ini dari dua ini, kita bisa pilih sampel datanya dan juga sisanya. Ini contoh dengan menggunakan yang fixed proportion of data. Berarti kita misalkan datanya seluruh yang proporsi. Contoh, ini 78% proporsinya. Kita bisa dengan jumlah sampel. Ada 10 sampel. Berarti yang kita masukkan kita sampel ini ada 10 sampel. Sisanya masuk ke sisa. Lalu kita mau melakukan cross-validasi juga bisa menerima cross-validasi seperti ini. jadi biasanya kita pakai yang ini aja yang fixed proportion of data biasanya sih 10% juga sudah cukup kita uji dan ini sudah terlatih. Seperti itu. Nah, kita mungkin akan pakai ini di video selanjutnya untuk training dengan menggunakan kainers neighbor tapi itu mungkin kita akan bahas nanti. Selanjut, kita akan melakukan beberapa proporsi yang lain contohnya kita randomize. Nah, randomize ini fungsinya seperti yang seperti namanya jadi tujuan itu membuat random atau mengacak datanya. Tidak banyak, dia ini hanya satu aja randomize by apa kelasnya, features-nya, atau metanya. Kita disini by kelas. Ini hanya gila aja di random. Karena awalnya rata ya, satu-satunya dulu versikala dulu baru-baru lagi sekarang diacak. Intinya hanya untuk mengacak aja randomize. Yang terakhir yaitu beberapa yang tadi kita lakukan itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan satu widget ini yaitu proporses. Nah, si proporses ini berisi beberapa proses di dalamnya. disini kita bisa disini ada discretize, continuous, input, selector lower features, selector feature, normalize, dan lain-lain. Nah, disini kita akan lihat sedikit aja yaitu di impute. Impute merupakan proses untuk mengisi data yang kosong. Ini kan ada tulisan ini impute missing values. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya data sekitar ini ada yang kosong ternyata misalnya ada satu value yang ada satu baris yang dia kurang pengamatannya, dia nggak ada datanya. Nah, ini kan menjadi masalah. Harus kita apakan si yang kosong ini. biasanya sih kita buang. Ini kita bisa pilih. Bisa kita ganti data yang kosong tadi jadi rata-rata atau yang paling banyak muncul. Bisa median atau modus. Bisa diganti dengan angka acak atau bisa kita hapus baris tersebut. Nah, ada tiga pilihan impute. Nah, kita pengen memilih nih relevant features. Nah, ini sama aja dengan kita menggunakan rank. seperti ini. Nah, intinya dengan menggunakan select relevant features, kita pengen menggunakan kita pengen pilih nih. Yang mana sih features yang paling bermanfaat untuk model kita nanti yang dia punya korelas yang tinggi. Contoh disini kita punya information gain, gini ratio, gini anova. Dan menggunakan rank. Lebih jelas ya, lebih banyak informasinya. Tapi kalau disini di preproses, kita hanya bisa pilih satu dan kita pilih mau berapa banyak maksimum features-nya. Contoh disini kita cuma punya empat dan pilih information gain. Karena dia fix sepuluh dan cuma ada empat pasti ke bawah semua. Ini kalau kita ambil tiga aja, berarti dia cuma bakal ambil yang tiga ini. Gitu. Kalau ini yang saya harus di seleksi lakukan features untuk preproses, kalau yang widget rank, ini untuk mengetahui ranking-nya itu berapa. Kalau ini langsung memilih. Kalau yang ini untuk mengetahui yang lebih detail. Atau kita pengen melakukan normalisasi. Dan normalisasi ini umum juga dilakukan. Apalagi kalau misalnya kita mau mengolah data-data yang menggunakan model dan dia itu menggunakan distance-nya yang berpengaruh pada skala datanya. Contoh, kalau kita menggunakan equidian distance itu dia datanya itu harus normal dalam normalisasi. Jadi disini juga ada beberapa proses normalisasi. Contoh, kita telahkan agar min-nya itu jadi 0 atau standar reviasinya jadi 1 atau kita pengen normalisasi agar dia masuk ke interval jadi negatif 1 sama 1. Misalnya ada yang 4, ada berapa kita normalisasi jadi 1 sama 1. atau kita normalisasi jadi interval 0 dan 1. Itu juga bisa. Jadi intinya disini itu untuk biar standar angkanya kalau kita pengamatan kadang-kadang ada yang bisa pengamatan bunga ada yang kelopaknya 5 cm, 5 cm, 10 cm dan dari situ kita normalisasi biar dia ada interval tertentu atau dia punya min dan standard reviasi tertentu dengan menggunakan normalis. Disini juga kita punya randomize sama seperti yang tadi kita mau pilih randomize bagi apa benar-benar ada PCA dan lain-lain. Tapi kita akan bahas sampai sini saja. Kalau yang untuk yang lain ini akan kita bahas di video yang lain. Nah, terus gimana hasilnya dari proses ini? Kita lihat di datanya. Nah, sini hanya musuh 3 kan? Karena kita sudah pilih 3. Kalau kita ganti jadi 4. Jadi seperti ini. kalau misalnya mau kita normalisasi jadi normal sama satu jadi seperti ini. Nah, yang pertama ini mungkin tidak akan berfungsi ya karena dia kan ditek-ditekan gak dikosong jadi dia gak bakal ada efeknya. Terus misalnya kita pengen disekalakan jadi apa terus kita pengen di randomize lagi seperti apa ini bisa tinggal kita pilih disini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman malas nih harus di-add banyak widget bisa dengan menggunakan si proses ini. Kita tinggal pilih dari sini maka hasilnya akan langsung keluar. Seperti itu. Mungkin cukup sekitar untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam lagi bagaimana memulang data menggunakan orange pertama ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Sampai jumpa di video